Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Virgo Hansa Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke teman-teman Yang mana pada kesempatan kali ini Kita ingin melihat Hasil Ini hasil dari pengaplikasian pupuk kandang Ya teman-teman Atau kohe kotoran hewan ayam Oke teman-teman Ini salah satu kebun Yang berada di sebelah kebun saya ya teman-teman Itu yang diseberang jalan itu kebun saya Dan ini Kebun tetangga saya ya teman-teman Yang mana ini Pengaplikasian pupuk kohenya itu Sangat banyak ya teman-teman Dan Teman-teman bisa lihat sendiri Ini adalah salah satu Hasil dari Pengaplikasian pupuk kohenya Atau kotoran hewan Oke teman-teman Teman-teman ini kopinya masih lancuran Usia sekitar 5 tahun ya teman-teman Tapi teman-teman bisa lihat ini Luar biasa ya teman-teman Dari tingkat kesuburannya Teman-teman bisa lihat sendiri Nah disini juga dia sudah mulai melakukan penyetekan ya teman-teman Tuh teman-teman bisa lihat Tuh teman-teman bisa lihat Itu sudah mulai setekan ya Wow Ini teman-teman Jadi Ini salah satu hasil dari pengaplikasian pupuk kohenya Tuh teman-teman bisa lihat Tanahnya Itu ya teman-teman Tuh Tanahnya menjadi gambur Seperti itu ya teman-teman Wow Jadi Potensi kohenya ini cukup baik ya teman-teman Untuk kita aplikasikan di kebun kita Wow Jadi Ini kopinya Merata ya teman-teman Terlihat Sangat subur ya teman-teman Pertumbuhannya Oke teman-teman Jadi Kohenya ini berpotensi Untuk memperbaiki tingkat Kesuburan tanah ya teman-teman Juga Mengandung dosis yang seimbang Sekali ya teman-teman Teman-teman bisa lihat itu Wow Ini bukan kopi ngagung ya teman-teman Wow Luar biasa teman-teman Jadi begitu ya teman-teman Ini salah satu Pengaplikasiannya itu Teman-teman bisa lihat itu Tanahnya Disini kopinya merata ya teman-teman Subur Tuh teman-teman Nih Ini sampai bengkok-bengkok ya teman-teman Wow Jadi Ini adalah hasil Hasil dari pengaplikasian kotoran hewan Dan teman-teman yang ingin mencoba untuk mengaplikasikan kotoran hewan ini Ini sangat bagus ya teman-teman Ini sangat bagus Untuk mengembalikan posisi atau potensi kesuburan tanah kita Tuh teman-teman bisa lihat itu Tuh sampai gitu teman-teman Wow Jadi hikmah yang saya ambil disini Sebelum kita melakukan perawatan lebih lanjut Atau sebelum melakukan penyetekan Maupun pemeliharaan Kopi Yang lebih lanjut Itu Kita usahakan itu kopi kita dalam keadaan Sehat ya teman-teman Teman-teman bisa lihat itu Tuh Itu begitu ya teman-teman Batangnya lembut Dan tinggi ya Tuh teman-teman Wow Oke ya teman-teman Sekian dulu Videonya Dan semoga ini menjadi inspirasi Untuk teman-teman yang ingin mengaplikasikan pupuk kohe Jadi teman-teman bisa lihat Untuk keadaan tanah Yang seperti ini Sebenarnya ini alaminya seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Tuh Tanahnya merah Cuman pengaplikasian kohe nya itu Banyak ya teman-teman Jadi jika teman-teman ingin mengaplikasikan kohe Itu sesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri Semakin banyak maka akan semakin bagus Oke teman-teman Saya akhiri Selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati